Al-Fatihah Ramai ataupun sepi Bertakwalah kepada Allah Ini kata-kata sedikit Tapi Masya Allah berat Mudah-mudahan kita bisa ngejalanin ini Enggak sedikit Orang-orang yang kadang-kadang Jadi kelihatan Bertakwa hanya saat rame Tapi kalau dia sendiri Enggak takwa lagi dia Takwanya hanya di majlis ta'lim Kadang Atau bertakwa hanya di masjid Atau bertakwa hanya saat Banyak orang Kelihatan baik banget begitu ya Tapi ketika sendiri Dia CS-an nama setan, nama iblis Ya Rabb Karannya Al-Imam Ali bin Abi Talib Atau seorang ulama yang lain mengatakan Ya La ta subbanna iblisa Fil alaniyah Wa anta sodikuhu fisir Ente jangan sampai Di depan orang Di depan umum Ente ngata-ngatain iblis Ente celah iblis Tapi kalau lagi sendirian Ente Berteman sama dia Begitu ya Di depan orang Ente katain iblis Tapi kalau lagi sendirian Lagi gak ada orang Ente jadi teman dia Dan ini menjadi satu Dosa yang besar Dalam kitab Az-Zawajir mengatakan Itu kitab isinya Macem-macem dosa besar Dosa yang pertama Ini Dosa yang kedua Ini Begitu diterangin Nama hadith-hadithnya Dosa yang ke 360 Berapa gitu Di antaranya apa Di depan umum Menampilkan penampilan Yang soleh Tapi saat sendiri Dia dengan Santainya Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Menurut sebagian ulama Termasuk menurut Ibn Hajar Ini salah satu Dosa besar Ya Rabb Dan dibawain Hadithnya Ya Kata Rasulullah S.A.W. nanti akan datang Sekelompok umatku Yang bawa pahala Segede gunung Gunung tihamah Tapi begitu Dia ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Itu pahala Segede gunung Diancuri nama Allah Habak manthur Hancur Remuk Kayak abu Berkeping-keping Sahabat dengar Kayak begitu Ampe ngeri Ya Allah S.A.W. Al-Farisi Mengatakan Ya Rasulullah Itu orang yang Model gimana Ya Rasulullah Siflana Kasih tau Sifatnya Rasulullah Kita gak mau Kayak begitu Kata Nabi Mereka adalah Orang-orang yang Di depan umum Ya mereka Orang-orang yang Mengambil malam Mereka orang-orang Seperti kalian Ibadah Baik segala macam Tapi ketika sendiri Istahallu Maharim Allah Mereka Menghalalkan Apa yang Allah Haramkan Bahkan Ibn Hajar Disitu agak keras Makanya Sebagian ulama itu Sangat Menjauhkan diri Dari penampilan Soleh Di depan umum Ulama itu Berusaha Menampilkan diri Di depan umum Biasa-biasa Aja Karena takut Di depan umum Lebih baik Daripada saat sendiri Mereka takut Kayak begitu Ada doa Nabi itu Allahumma Allahumma Ja'al Sarirati Khairan Min Ala niyati Nabi pernah berdoa Isi doa Nabi Allah Jadikanlah Sarirati Hati aku Jiwa aku Ruh aku Bagian dalam aku Khairan Min alaniyati Lebih baik Daripada Zohirnya aku Dalamnya Lebih bagus Daripada luar Jangan luar Lebih bagus Daripada dalam Dan jadikanlah Ya Allah Luar aku Penampilan aku Penampilan yang soleh Tapi dalamnya Lebih baik Begitu Makanya Sebagian ulama itu Sebagian orang-orang soleh Mereka berusaha Enggak mau Dicap baik Sama orang Enggak mau Dicap baik Sama orang Bukannya Enggak mau Dicap baik Takut Takut Kalau ternyata Di saat sendiri Itu gak bisa Ngejaga Gitu ya Maka dari itu Berusaha Kita Ittaqillaha Haythumakunt Bertakwalah Kepada Allah Dimanapun kau berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton